Intro Pasca Natal dan Tahun Baru, sejumlah harga bahan pokok di pasar tradisional antri baru Kota Cimahi masih tinggi, bahkan cukup jauh dari harga normal. Selain karena faktor cuaca, hal tersebut juga disebabkan adanya pasukan beras impori yang diberhentikan, sehingga hanya mengandalkan petani lokal saja. Selain beras, harga sembako lainnya seperti minyak goreng, telur, gula pasir, dan terigu juga masih tinggi. Kondisi itu membuat pedagang harus bisa mengatur ketersediaan barang atau bahan pokok untuk bisa memenuhi permintaan para pembeli. Meski Natal dan Tahun Baru sudah berlalu, namun tak mempengaruhi harga sejumlah bahan pokok di pasarat. Seperti pasar tradisional antri baru Kota Cimahi, sejumlah harga bahan pokok masih tinggi. Bahkan tak ada yang mengalami penurunan maupun kembali ke harga normal. Seperti harga beras, selisih kenaikannya kini mencapai antara Rp500 hingga Rp2.000 per kilogram. Beras biasa dari harga normalnya Rp11.000 per kilogram menjadi Rp13.000 per kilogramnya. Sedangkan beras premium dari yang biasanya Rp14.000 menjadi Rp16.000 per kilogramnya. Harga minyak goreng curah naik dengan selisih Rp500.000 dari sebelumnya Rp14.000 per liter menjadi Rp14.500 per liternya. Harga telur kini menjadi Rp28.000 per kilogramnya. Dari harga normalnya hanya Rp22.000 per kilogram. Menurut pedagang, sejumlah harga bahan pokok saat ini masih tinggi. Bahkan belum ada yang mengalami penurunan maupun kembali ke harga normal. Selain kena faktor cuaca, hal itu juga disebabkan adanya pasokan beras impor yang diberhentikan. Sehingga hanya mengandalkan petani lokal saja. Kondisi itu membuat pedagang harus bisa mengatur keseterdiaan barang-barang atau bahan pokok untuk dapat memenuhi permintaan para pembeli. Kalau buat harga beras sendiri sih masih kayak di harga Rp13.000 yang paling murah sampai Rp16.000-an. Terus buat minyak juga ada kenaikan Rp500 per liternya. Biasanya sih ngejual HRannya itu Rp14.000, terus sekarang jadi Rp14.500. Kalau beras itu dari Rp13.000, terus Rp13.500, Rp14.000, Rp15.000, sampai Rp16.000. Itu yang dinas prime yang paling tinggi? Paling tingginya ya Rp16.000 per kilonya. Buat satu karungnya sih mencapai di Rp360.000 sekarang. Kenaikannya sih udah agak lama ya, udah sekitar 6 bulanan kalau nggak salah. Yang pertama kan karena cuaca, terus yang kedua yang pemberhentian impornya itu loh dari luar negerinya diberhentikan kan. Nah akhirnya cuma mengandalkan dari si petani-petani lokal, tapi karena cuacanya yang kemarin-kemarin panas kayak gitu kan, kemarau. Jadi si panennya tuh nggak semua merata gitu loh. Nah akhirnya ke si panennya tuh agak kurang, jadi kenaikan harganya agak lumayan melonjak sih. Dari biasanya yang paling murah Rp11.000 jadi Rp13.000 sekarang per kilonya. Berarti dalam artian pasokan beras dari petani ke sini juga berkurang? Agak berkurang, karena agak susah gitu loh carinya, cari barangnya. Sementara itu masih tingginya harga sejumlah bahan pokok juga dikeluhkan oleh para pembeli. Masyarakat berharap pemerintah terkait dapat terjeru langsung ke lapangan, guna membantu sejumlah harga dan dapat menstabilkannya. Ya kami sebagai masyarakat yang mengharapkan ya ke pemerintah bisa menurunkan kondisi sembako, kebutuhan-kebutuhan. Masyarakat di sini ingin lebih murah, lebih ringan. Jadi saya mohon pemerintah juga memantau setiap saat keberadaan harga-harga yang ada di pasar. Semoga di tahun baru ini, tahun 2024 ini, ada perubahan yang lebih signifikan lah untuk masyarakat agar lebih tidak dibebani dengan harga-harga yang mahal itu. Ya kami alhamdulillah masih bisa bertahan hidup, tapi rakyat yang lainnya kan belum tentu. Masih berkesulitan, saya mohon kepada pemerintah untuk memantau, untuk bisa lebih mencukupi kebutuhan masyarakat agar harga-harga masyarakat bisa menjangkau. Karena kali itu harapan dari masyarakat kami. Selain beras, minyak goreng, dan telur, harga sembako lainnya, seperti gula pasir, terigu juga masih tinggi. Terima kasih telah menonton!